Halo assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Cak Budi kali ini adalah lanjutan dari video yang pertama kemarin tentang pembuatan calok atau luriteng jumbo nah ini mengguna ini pembuatan gagang ya berbahan baku dari kayu kelengkeng ini memanfaatkan limbah dari sekitar rumah aja kemarin betulan ada kelengkeng pohon yang ditebang jadi manfaatkan buat membuat gagang tahap berikutnya ini untuk pemasangan cincin atau ring atau karah nah ini pemasangan karah nih kebetulan karahnya udah saya siapkan nggak sempat videoin waktu bikinnya sih oke selanjutnya adalah pemasangan bilah ditancapkan ke bagian gagang ini kayunya masih besar nanti kita lusin lebih lanjut biar semakin genteng kita kecilin terus menerus sampai sekecil-kecilnya sampai membentuk oh sesuatu membentuk gagang yang ideal lah maksudnya enak digenggaman enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil jadi enak dipegang nah ini terus kita haluskan nah untuk selanjutnya kita ampelas ini pendapatan sementara ya sebelum di kita ampelas tapi sudah lumayan nah selanjutnya kita ampelas pakai keringka hingga sampai bener-bener halus kita bener-bener halusin ya ini ini tampilan gagang yang sudah dibentuk tadi sudah dialusin nah seperti ini penampakannya saudara kan tampak semakin elegan dipegang juga semakin pas enak digenggaman ini tinggal diperhalus kemudian berikutnya kita polis kita bersihkan dulu tapi ini yang kalian sisa disebut yang tadi itu kita bersihkan yang bagian hitam menggunakan ampelas untuk dasar untuk kita memoles yaitu menggunakan 6 plus grid 600 ini kebetulan yang saya punya Hai mari kita langsung persihkan karena ini ukurannya panjang saya cenderung melakukan secara vertikal ya jadi bawah dari atas dari bawah ke atas secara berulang-ulang sampai saya bener-bener tampilan bilannya memutih nah seperti ini terus menerus oke setelah itu kita polis ini saya menggunakan keincinnya ini saya kencangkan dulu supaya tidak lepas karena ini rentan sekali kadang copot karena perputarannya di RPM tinggi saya untuk mengkilatkan bilah itu menggunakan batu hijau atau mungkin kalau anda kesulitan batu hijau anda bisa pergi di toko on the drill sepeda motor di situ banyak sekali yang jualan apa itu namanya Autosol Autosol itu sama jadinya untuk mengkilatkan cuman kalau di otomotif dia fungsinya untuk mengkilatkan bagian motor atau kendaraan itu dia menghilangkan karat dan mengkilatkan ini kebetulan saya untuk menghemat karena Autosol kecilatannya mahal ini saya menggunakan batu hijau aja yang bisa dipakai berkali-kali Polis terus sampai pening ya telur sampai mengkilat oke ini setelah saya polis penampakannya seperti ini habis ini kita uji ke kertas nanti ketajamannya sampai seperti apa kita tes kedahan kecil aja dulu ya ini saya sayang kalau mau dipotong semuanya ini nanamnya sudah hampir 7 tahun ini pohon kelengkeng ini yang betul tadi sisanya saya buat gagangnya tadi nah ini kita coba sangat mudah sekali oke kita sekarang uji coba ke kertas gimana ketajamannya apakah tajam bener atau hanya tajam biasa oh sangat tajam sekali uh mantap ini ini kalau seandainya mau dipakai buat lepang buah pisang mau panen buah pisang enak sekali ini cangguhannya sangat tinggi sekali ini bisa kalau hanya sekedar buah pisang kan saya pikir bukan kalau pakai ini nah tajam sekali ini lor cuma ini belum saya bikinkan sarungnya ini lor soalnya kehabisan kulit belum order lagi kulitnya ayo buat temen-temen minta tolong dukung kami terus supaya channel saya semakin maju dan saya tetap semangat gak patah semangat jadi tolong subscribe ya semuanya tolong subscribe supaya saya tetap semangat bikinnya terus memposting hasil karya saya di youtube karena tanpa dukungan anda saya bukanlah apa-apa terima kasih itu semuanya dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih